Intro Selamat pagi semua Jadi hari ini adalah hari ketiga Teman-teman di rumah semua Saya harapkan juga selama PPKM ini Teman-teman juga betul-betul harus memperhatikan kesehatan Karena terus terang rumah sakit itu Dalam keadaan penuh Dan sudah mencapai hampir 100% Nah jadi teman-teman jangan sampai terkena di masa-masa sekarang Karena kemarin juga ada yang sampai Ini ya, nyari rumah sakit tidak dapat Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati Karena Varian tersebut itu semakin mudah nular Dan kalau terkena itu juga Ya, berbahaya Dan ini kalau saya bisa bilang lebih berbahaya daripada awal-awal COVID-19 Jadi Teman-teman sebisa mungkin kalau memang Bisa di rumah, di rumah Jangan kumpul-kumpul dengan yang lain ya Jadi, oh itu teman saya Itu sana saudara saya Tetap harus hati-hati Dan sebisa mungkin sekarang ini Teman-teman harus double mask Jadi masker pertama itu memakai masker medis Terus kemudian ditutup dengan masker kain dengan kualitas yang baik Nah, terus kemudian Di masa PPKM tersebut PPKM darurat Apa yang harus kita lakukan Sebagai Agen property Tanggal 3 Sampai dengan tanggal 20 Juli Apakah Hal tersebut itu adalah feedstop Atau finish line Jadi kalau Anda Mengikuti Ini ya Perlombaan Formulawan dan bagainya Feedstop itu adalah Sempat di mana Ya kan Mengisi bensin Atau membetulkan yang Kurang benar Atau finish line Finish line artinya kita matikan mesin Matikan mesin artinya sudah Nah Jadi apa yang terjadi Kita boleh milih Kita mau yang mana Mau yang Di pitstop Kita mesin kita tetap nyala Sambil mengevaluasi segala yang ada Atau kita finish Mematikan mesin kita Ya kan Nah Apa yang terjadi pada waktu Kita mematikan mesin kita Kita tidak melakukan Aktivitas property Kita Bilang sama teman-teman Eh sekarang ini Karena semuanya PPKM Kita bikin makanan yuk Jadi Work from home-nya dipakai Untuk jualan makanan Property-nya ditaruh Artinya Anda berada Di finish line Nah Bagi Anda yang memang Memakai strategi finish line tersebut Apa yang terjadi Setiap Anda Mau memulai sesuatu Sama kayak mobil Pada waktu Anda mau jalan Itu kan perlu dipanaskan Ya memang kalau mobil yang sekarang Tidak butuh Tetapi Mobil yang Yang istilahnya Mau berperlomban dan sebagainya Itu butuh Dinyalakan dulu Dipanasi dulu Nah Jadi kalau Anda Mematikan mesin Anda Tidak beraktifitas Di properti Selama tanggal 3 Sampai dengan tanggal 20 Juli Artinya apa? Anda mematikan mesin Anda finish line Dan pada waktu Tanggal 20 Juli Selesai Tanggal 21 Mulai Aktifitas normal Mungkin Anda Di bulan Agustus Tidak bisa closing Karena Anda butuh Agustus itu Untuk manasi mobil Mungkin bisa saja September Baru Anda bisa closing Atau mungkin Oktober Anda baru bisa closing Dan akhirnya apa? Target yang Anda ingin capai Di tahun 2021 Bleset semua Sudah semester 1 Bleset Semester kedua Bleset juga Nah Jadi Kita menyarankan Pada masa Seperti sekarang Anda Ada di pit stop Karena sebetulnya Di dalam perlombaan Untuk bisa Menyalip Lawan Atau Menyalip Kompetisi Kita Ya Kalau saya bilang Disini kita Tidak perlu berkompetisi Dengan yang lain Tetapi Kita Berkompetisi Dengan diri kita sendiri Jadi Saat yang terbaik Di dalam menyalip Di dalam perlombaan Terutama seperti Pond Mulawan Adalah Pada saat di tikungan Bukan di Track lurus Di tikungan Ataupun Di pit top Itu saatnya Anda nyalip Nah Jadi apabila Anda itu Semester satu Target Anda Belum tercapai Ya kan Maka Semester kedua Masih ada kesempatan Karena ini Baru memasuki Awal dari Semester kedua Ini adalah Kesempatan Bagi Anda Untuk Evaluasi Apa yang terjadi Di semester satu Dan kemudian Membenarkan Apa yang Anda Bisa benarkan Dan menyalip Di semester kedua Nah Jadi apa yang Agent property Kita bisa lakukan Selama masa PPKM Tersebut Nah Yang pasti Kalau dari analisa kita Offline Respon offline Itu menurun Ya kan Spanduk Apa itu Menurun semua Ya kan Nah Orang-orang Juga Mulai Prioritas nomor satu Adalah kesehatan Nah Tetapi Seperti kita tahu semua Dan saya seringkali Berbicara Bahwa semester satu 2021 Secondary itu Sudah ramai-ramainya Orang kaya itu Mulai berbelanja Properti Karena kenapa Harga juga Sudah murah Ya kan Nah Jadi Yang Kita bisa lakukan Mungkin Kalau nambah database Baru dari Offline Itu mungkin Anda tidak bisa Terlalu banyak Berharap Bisa Tetapi Mungkin Respon tidak sebanyak Yang Anda pikirkan Nah Jadi apa yang Kita bisa lakukan Yang pertama Adalah Coba Database kita Yang lama Itu dibuka Kembali Dikontak lagi Mereka Apakah Mereka Tidak dapat Properti Apakah Mereka Masih mencari Properti Ya kan Jadi Database Anda Yang mungkin Pada waktu Semester satu Sebelum PPKM Anda belum Sempat follow up Itu di follow up Nah Coba Keep in touch Dengan mereka Update Dengan mereka Perbaiki Database Anda Terus kemudian Hal yang kedua Yang Anda bisa Lakukan adalah Dari sisi Listing Nah mungkin Kalau Anda yang Pada waktu dulu Kapan hari Sibuk Ngantar Bayar Jadi belum Sempat cari Listing Banyak Listing Anda Terus kedua Kalau memang Anda sudah punya Sekian banyak Listing Coba dibuka Semua Satu Bukan hanya Di WA Di telpon Satu-satu Tanya Kabar Istilahnya Orang Surabaya Ngomong itu Kongkok Tanya Kabar mereka Karena Kalau kita Posisikan diri Sebagai penjual Penjual ini Sebetulnya Menaruh Propertinya Di market Artinya mereka Ini butuh Uang Mereka ini Dalam keadaan Galau Bingung Karena Di satu sisi Pengen jual Jepat Tetapi Tiba-tiba PPKM Darurah Artinya Kepending lagi Bisa-bisa Kepending lagi Nah Ini saatnya Anda masuk Ke mereka Anda Telepon mereka Put Empati Kepada mereka Ajak Mereka Sharing Dan Lakukan Yang namanya Edukasi Karena Terus terang Yang laku Properti Yang laku Terjual Di semester Satu Bukan Properti Dengan Harga Normal Tetapi Properti Dengan harga Yang sudah Under market Value Nah Itu yang Anda lakukan Edukasi Mereka Reposisi Harga Nah Itu yang Anda bisa Lakukan Nah Pada saat Harga Sudah Direposisi Fokus 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 Kepada 10% Listing Listing Terbaik Anda Nah Listing 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 10% Listing Ditawarkan Lagi Kepada Database Yang Anda Sudah Dapat Jadi Karena Properti Itu Simple Jadi Properti Itu Tidak Butuh Anda Kuliah S1 Sebetulnya Properti Itu Cuma Istilahnya Mematch Antara Penjual Dan Pembeli Itu Aja Teorinya Jadi Tugas Anda Adalah Dari Sisi Database Response Bayer Anda Gali Lagi Anda Follow Up Dan Listing Ini Anda Reposisi Semua Harganya Jadi Kalau Harga Normal Itu Tidak Mungkin Bisa Laku Anda Reposisi Semua Nah Itu Kalau Dari Sisi Database Ataupun Listing Nah Terus Kemudian Bagi Anda Yang Mungkin Responnya Semester 1 Masih Tidak ada Management Nah Ini saatnya Anda membenahi Pemasaran Digital Digital Anda Karena Kedepan Mau Tidak Mau Suka Atau Tidak Suka Pemasaran Marketing Lambat Laun Akan Beralih Ke Digital Maka Dari Itu Teman Teman Harus Mengupgrade Diri Dengan Memperkuat Digital Marketing Anda Terutama Juga Di dalam Portal Property Ministry Peman Tidak Peman Besk Teman itan Basta Tidak Tidak Nom Put R Dun L Mile Trip